Intro Hai hai sahabat youtube semuanya Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera buat kita semua Di video hari ini saya kembali akan berbagi wawasan Bagaimana cara membuat atau menyusun surat permohonan isbat nikah Ini juga salah satu request dari sahabat subscriber Karena tidak sedikit juga yang berkonsultasi permasalahan isbat nikah Apa itu isbat nikah? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya Silahkan dicari di channel ini teman-teman Jadi bagaimana menyusun surat permohonan yang benar, yang cernat, yang tepat Karena kalau tidak benar, kalau tidak disusun secara sistematis Maka bisa saja permohonan isbat nikah tersebut tidak diterima oleh majelis hakim Baik sahabat subscriber semuanya Langsung saja kita akan menyusun surat permohonan isbat nikah Saya tayangkan ya seperti ini formatnya Ya ini adalah formatnya, format secara umum Untuk bahasa sebetulnya bisa ya dipercantiklah sama teman-teman Yang pertama terkait perihal tentu permohonan isbat nikah Titimangsanya kita sebutkan Di kota mana kita mengajukan tanggal bulan dan tahun Kepada yang terhormat ketua pengadilan Sebutkan pengadilan agama kota mana Di tempat kita mengajukan permohonan isbat nikah Kemudian di bawahnya tentu disebutkan alamat pengadilan agamanya di mana ya Kemudian redaksi selanjutnya Biasa salam Kemudian poin-poin yang harus dan wajib dicantumkan Yang pertama identitas para pihak Di mana permohonan isbat nikah yang saya contohkan ini Yang diajukan di mana kedua belah pihak Artinya suami dan istri masih hidup Maka dua-duanya harus menjadi pemohon Nah yang pertama adalah suami Siapa bin siapa umurnya berapa tahun Agama Islam Pendidikannya apa Pekerjaannya sebagai apa Beralamat di mana Alamatnya alamat lengkap Kemudian juga Kotanya kota mana Provinsinya sebutkan Selanjutnya disebut sebagai pemohon satu Kemudian istri juga identitas lengkap disebutkan Sebagai pemohon dua Selanjutnya adalah alasan Ya alasan-alasan mengajukan isbat nikah ini Alasannya itu kurang lebih ada beberapa poin Ada poin-poin yang paling penting ya Yang pertama yaitu terkait dengan peristiwa hukum akan nikah Yang dulu dilangsungkan akan tetapi tidak dicatat di KUA Atau belum dicatat di KUA Yang pertama kita baca dulu ya Bahwa pemohon satu dan pemohon dua telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal sebutkan Gimana disebutkan yang lengkap dengan provinsinya Kemudian wali nikahnya siapa Kemudian juga maharnya berupa apa Dibayar secara tunai kah Kemudian juga yang menjadi penghulunya siapa Kemudian saksi nikahnya siapa saja Disebutkan saksi juga Kemudian poin dua Bahwa pernikahan tidak tercatat pada kantor urusan agama Jadi disebutkan pernikahannya belum dicatat di kantor urusan agama Poin selanjutnya Bahwa para pemohon pada saat itu berstatus apa Apakah masing-masing perjaka dan perawat Atau sudah ada yang budak atau janda Kemudian pada saat menikah berusia berapa tahun Disebutkan antara suaminya dan istrinya juga Poin selanjutnya disebutkan bahwa Belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah Jadi kedua belah pihak Belum pernah mengurus mendapatkan akta nikah Belum pernah diurus Disebutkan disitu Kemudian poin selanjutnya Apakah sudah punya anak atau belum Disebutkan Kalau sudah berapa Nama lengkapnya siapa Lahirnya dimana lengkap disebutkan Poin selanjutnya Bahwa para pemohon ini sangat membutuhkan Bukti pernikahan Yang mana ini yang menjadi alasan Diajukan isbat nikah ke pengadilan agama Untuk apa Yaitu untuk mengurus misalkan Akta kelahiran anak atau dokumen kependudukan lainnya Poin selanjutnya Bahwa perkawinan tersebut Sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama Jadi semenjak pertama menikah sampai sekarang Belum pernah bercerai Dan belum pernah ada yang berpindah agama atau murtad Kemudian poin selanjutnya Adalah kesanggupan Untuk melaporkan hasil penetapan pengadilan agama ini Kepada kantor urusan agama Untuk dicatat Ya pernikahannya tersebut Kemudian yang poin sembilan Pernyataan kesanggupan Untuk membayar biaya perkara Tentunya tiap wilayah beda-beda Besaran yang tidak percis sama Nah yang penutup Itu kita sampaikan Jadi intinya kita Memohon kepada pengadilan agama Kemudian juga melalui majelis hakim Untuk apa Untuk mengabulkan beberapa permohonan kita Yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon Kedua Menyatakan sah perkawinan antara pemohon satu Sebutkan nama dan binnya Kemudian pemohon dua si istri Sebutkan nama binnya Yang dilangsungkan pada Apa itu pernikahannya dulu dilangsungkan Poin tiga Memerintahkan kepada para pemohon Untuk melakukan penetapan ini Kepada KUA Sebutkan Kecamatan mana KUA kecamatan mana Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan Untuk itu Nah itu Kemudian Poin empat Membebankan Biaya perkara sesuai hukum Kemudian subsidiar Subsidiar ini adalah tambahan Atau pengganti Ya Redaksinya seperti itu ya Kemudian kita tutup dengan Kalimat penutup Salam Kemudian Tanda tangan para pemohon Tanda tangan dan nama lengkap Para pemohon Nah itu adalah Bagaimana cara menyusun Surat permohonan Isbat Mika Baik jika teman-teman masih ribet Atau enggak sempat nih Harus ngetik-ngetik lagi Nah teman-teman bisa mendapatkannya Dalam bentuk File word Nanti bisa request Namun tentunya ini ada Mahar Maharnya enggak besar Hanya berupa Infak Pulsa Infak pulsa Seikhlasnya Sukarela Mau berapa aja silahkan Nah itu Kami peruntukan Bagi admin Yang ngetik Surat dokumen Tersebut Dan juga Untuk melayani Konsultasi Dari berbagai macam Wilayah Agar terus Berkesinambungan Bisa memberikan Layanan konsultasi Secara gratis Kepada masyarakat Silahkan Request Ke nomor kontak Yang ada di Kolom deskripsi Di bawah ini Semoga bisa Menambah Wawasan bagi kita Apabila Menurut pemirsa Video ini Ada gunanya Ada manfaatnya Buat orang banyak Buat masyarakat Tentu Dengan sangat hormat Kami meminta Dukungan dan bantuan Agar berkenan Ya Agar berkenan Subscribe Ke channel Pengacara Santuy Ovisial Terima kasih Bagi yang udah Subscribe Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberkati Anda semua Tentu yang belum Subscribe pun Tetap Saya doakan Insya Allah Keberkahan Senantiasa Mengiringi Kita semua Bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.